Hai Virgo, selamat datang di bacaan untuk Bulan Purnama di Skorpio yang akan terjadi pada tanggal 19 Mei 2019, hari Minggu tepatnya pukul 4 dini hari. Oke, Virgo rumah pertama dan ini adalah rumah ketiga. Bulan Purnama berada di rumah ketiga bagi Virgo dan di rumah kesembilan mataharinya. Oke, maka yang akan terkuat informasi hal-hal yang akan muncul di hadapan Virgo adalah yang terkait dengan apa yang harus dipelajari, sesuatu hal yang baru. Ya, terkait dengan komunikasi, perluasan pemasaran, ya, terkait semua dengan perbal. Dan biasanya Virgo sangat menyukai hal-hal yang terkait dengan perbal. Karena Virgo biasanya tekun dan bersedia untuk mempelajari sesuatu hal itu lebih dalam daripada orang lain. Sesuatu yang sukar, yang buat orang lain mungkin itu malas dilakukan, tidak buat Virgo. Buat Virgo adalah tantangan. Dan ini rumah ketiga komunikasi ini terkait dengan bagaimana Virgo kedepannya akan belajar lebih banyak, lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, bahkan melakukan pendidikan, mengikuti pendidikan sampai ke tempat yang jauh. Ini termasuk perjalanan jauh, termasuk dengan pelajaran tingkat yang tinggi. Oke, Virgo, kita lanjutkan bacaannya dengan melihat tema dari bulan purnama di Scorpio. Buat Virgo adalah saat ini walaupun sudah banyak rencana, keinginan, tetapi Virgo masih berdiam diri. Dan ini adalah termasuk karakter Virgo yang paling sering dimunculkan adalah dia tidak bicara sebelum semuanya menjadi lebih jelas buat Virgo. Oke, kita lanjutkan bacaannya dengan Celtic Cross. Apa yang bisa kita lihat dari bulan purnama di Scorpio buat Virgo. Wow, ada sesuatu yang membuat Virgo patah hati, atau Virgo berada dalam situasi tiga pihak. Either way, tetapi ini adalah bukan situasi yang terlalu menyenangkan buat siapapun. Dan itu yang mungkin akan terkuat informasinya pada bulan purnama. Entah tentang hubungan Virgo yang tidak ingin diketahui orang lain, atau Virgo menemukan adanya informasi tentang orang lain yang membuat hati Virgo sedikit merasa tertusuk, mungkin banyak. Oke, dan itu ada kaitannya sepertinya dengan pernikahan, kalau ini bicara mengenai pernikahan. Tetapi barangkali karena tadi tema utamanya adalah tentang pendidikan, maka saya melihat bahwasannya ada sesuatu yang dialami oleh Virgo, Misalnya dalam pekerjaan, dalam belajar, yang itu belum bisa diikuti, dan sebenarnya Virgo sangat menginginkannya. Masalahnya adalah barangkali Virgo belum punya biaya yang cukup, atau katakanlah nilainya tidak mencukupi untuk memasuki institusi tersebut, untuk bekerja di institusi tersebut, untuk belajar di institusi tersebut. Bisa juga begitu. Jadi ada hal yang sebenarnya sudah ingin diselesaikan oleh Virgo, apapun itu, bisa dalam bentuk hubungan, bisa juga dalam komunikasi, atau belajar di institusi yang lebih tinggi. Tetapi saat ini memang masih belum banyak diutarakan oleh Virgo, belum dibicarakan kepada orang lain. Kalaupun itu ada masalah, kalau dalam hubungan, Virgo baru memikirkannya sendiri tanpa bicara kepada orang lain. Ada beberapa hal di masa lalu yang membuat Virgo merasa beruntung, karena bisa stay dalam situasi ini, walaupun dalam masalah. Tetapi ke depannya sepertinya Virgo harus, mau tidak mau, harus memutuskan dalam kondisi apapun, Walaupun informasinya juga belum cukup, karena ada sesuatu yang membuat keputusan itu harus ada seberapapun siapnya Virgo mengambil keputusan. Yang dipikirkan Virgo saat ini, ini The Hermit adalah sebenarnya Virgo, tapi tidak dalam posisi yang maksimal. Virgo merasa tertekan, itu yang dirasakan Virgo saat ini merasa tertekan. Dan orang lain sebenarnya, walaupun Virgo setengah mati, rasanya sudah tidak karu-karuan, tetapi orang lain melihat Virgo kayaknya anteng-anteng saja. Dia biasa saja dengan masalah-masalah seperti ini, kayak tidak ada masalah sama sekali. Dan memang sarannya adalah Virgo untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, walaupun ada tekanan untuk mengambil keputusan. Hasilnya adalah memang jangan lakukan perubahan yang besar saat ini terlebih dahulu. Dan memang sepertinya tidak mungkin dilakukan perubahan yang besar saat ini. Jadi tetap bersabar, tetap diam, seperti ini, High Priestess, masih tetap berada di kepalanya Virgo. Tidak perlu dibicarakan keras-keras ke orang lain sebelum semuanya menjadi lebih jelas. Oke, kita lanjutkan bacaannya dengan menggunakan kartu Lenorman. Tiga kartu. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Virgo. Virgo secara antusias melihat, menilik, memantau keinginan tersebut. Dan orang lain itu seperti di belakang Virgo. Virgo sebenarnya tidak ingin lihat. Orang lain ingin tahu apa keputusannya Virgo. Gambarnya seperti ini. Ini taman ya. Taman adalah orang lain, orang banyak. Kita lanjutkan, Healing. Iya, Virgo merasa tertekan dan sepertinya memang Virgo perlu healing terlebih dahulu. Ya, mungkin semuanya menjadi tegang, perlu terapi yang terkait dengan fisik. Mungkin juga perlu, katakanlah, terapi dengan psikolog atau psikiater. Tetapi yang jelas adalah bagaimana supaya Virgo, ya, yang tadi tampak dia dehermit terbalik, itu menjadi dehermit yang beneran, yang tegak, yang Virgo yang secara maksimal. Oke, kita lanjutkan bacaannya dengan Guiding Light buat Virgo. Oke, Wishing on a Star. Ya, karena saat ini memang Virgo belum bisa bergerak banyak. Jadi bisa berharap. Kartu ini cantik sekali. It's time for you to dream again. Go ahead, make a wish. It just might come true. Ya, jangan lakukan dulu banyak kegiatan, jangan lakukan perubahan besar. Tetapkan dulu apa yang diinginkan di dalam hati, walaupun tidak dibicarakan, tetapi Virgo semakin yakin dengan pilihannya. Oke, Virgo, wanita indresa di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Terima kasih. Terima kasih.